Hey sahabat pro, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel penuh inspirasi, Proyeksi Pada video kali ini kita akan membahas 3 cara mengatasi sikap moody yang berlebihan Pastikan untuk menonton video ini sampai selesai Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Proyeksi Terima kasih Kamu pernah gak sih tiba-tiba tertawa, eh tiba-tiba langsung nangis gitu aja Atau kamu lagi sedih, eh tiba-tiba ketawa Ya, kamu pasti sering mendengar bahwa orang moody adalah seseorang yang sering mengalami perubahan suasana hati Yang tidak terduga Sesaat senang kemudian dia berubah sedih secara mendadak Sering kali terlintas di pikiran Ih ini orang kenapa sih, perasaan tadi happy aja, kok sekarang jadi murung Banyak juga yang beranggapan perilaku moody adalah hal yang buruk Dan kalau kisah, kita harus menghindari orang-orang moodyan Karena mereka susah untuk dihadapi Sebagai seorang manusia sudah sewajarnya memiliki mood sebagai respon terhadap kondisi lingkungan sekitar Tapi bagaimana jika moodmu berubah terlalu sering? Mungkin itu adalah tanda bahwa tidak ada yang beres dalam diri kamu Cara mengatasi sikap moodi yang berlebihan Yang pertama, jangan menuntut yang berlebihan Keberadaan sikap moodi memang sering tidak disadari Orang yang suka moodian menuntut orang lain bersikap dan berpelaku dengan cara-cara tertentu Orang yang suka moodi menurut agar pekerjaan dan rencana berjalan dengan mudah dan lancar Orang yang suka moodi juga menuntut agar lingkungan nyaman dan kondusif Intinya menuntut segala sesuatunya menjadi baik baginya Kondisi ini sangat rentan sebab kenyataan tidak selalu Bahkan sering bertolak belakang dengan tuntutan tersebut Orang yang bersikap dan berpelaku dengan cara-cara sendiri Tugas dan rencana sering terkendala dan banyak masalah Yang kedua, belajar stress management Stress dan kecemasan bisa membuat moodi memburuk Mempelajari stress management bisa membantu kamu untuk mengatasi moodian Nah, kamu bisa mencoba loh meditasi Deep breathing dan yoga yang sudah terbukti bisa untuk mengelola stress Tetapi pijat atau terapi bicara mungkin juga sangat bermanfaat loh Yang ketiga, hiraukan hal-hal yang menyedihkan atau menyebalkan Nah, sobat kelanjutan dari poin sebelumnya Kalau sobat tidak menuntut tanggapan tersebut Melainkan hanya menginginkannya Maka sobat tidak akan kesal atau marah Dan dengan mudah bisa melupakannya Mungkin dalam hati sobat berkata Sebagai teman tentu saja wajar jika ingin dia menanggapi ketika disapa Namun tidak harus selalu demikian ya Dan kalau dia acuh tidak berarti bukan teman baik Tahan dalam keadaan ini Apalagi kalau sobat berpikir Mungkin tidak menyadari keberadaanku Mungkin sedang ada masalah Mungkin baru dimarahi bos dan lain-lain Yang keempat, pahami kondisi fisik Selain faktor utama pikiran moodi menurut psikologi juga bisa terjadi Sebab kondisi fisik yang kurang fit atau kondisi lingkungan kerja yang membosankan Kalau sobat kurang fit, lakukanlah olahraga secukupnya Kalau sobat sedang bosan dengan pekerjaan Melakukan sesuatu yang lain sebagai selingan Sobat juga bisa menata ulang kantor atau tempat tinggal Agar tercipta suasana yang lebih fresh Yang kelima, temukan tuntutan yang menyertai pemicu moodi Misalnya begini Suatu ketika sobat berpapasan dengan teman kerja di kantor Sobat menyapanya Namun dia tidak menanggapi Inilah peristiwa pemicunya Kalau sobat berpikir bahwa teman sobat tersebut Mesti menanggapi sobat Yang kemudian sobat pendam Sehingga membuat sobat mudian menurut psikologis dalam bekerja Nah, semoga video di atas membantu dan bermanfaat bagi sahabat proyeksi Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton